melaporkan si komikar yang diduga kuat menyesalkan agama bagus, gak usah disebut namanya namanya bagus memang, kelakuannya yang bangsat bener, biar dia juga dapat pelajaran gue dapat endorsean nih ya gue akan kemarin-kemarin bikin konten stop produk-produk yang prosionis ini produk asli lokal Indonesia ya ini melayani penjualan snack ini se-Indonesia kalian langsung cek aja di Shopee-nya dan ini ada nomor teleponnya apa ini? ini basreng bakso goreng ada 7 varian rasa bawa engkau dikasih semua dong enak ya jadi youtuber ya basreng punya rasa, kita ngambil acak ya guys kalau gak enak, gue bilang gak enak nih kalau enak, gue terusin ini wonderful Indonesia halal halal ada bepomnya juga nih loh jangan sembarang sobek sobekannya gampang ini menunjukkan bahwasannya ini packing secara profesional bisa buka ih ini kalau lu gak habis bisa ditutup lagi nah itu hijienis namanya tau gak lu? basreng ini guys, baso goreng ini gua kebagian yang rasa sambal hijau no sambal hijau hijau bener deh hmm ini bener-bener guys gua minimak udah gak usah lama-lama lu langsung pesen basreng punya rasa hot and delicious asli pedes banget biar pas ini pedesnya langsung ya nanti kalau di youtube itu ada link untuk shopee nya kalau disini langsung nomor teleponnya dan gitu aja yang gua mau nikmasin ini alhamdulillah hmm assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh welcome back selamat datang lagi di channel Babi Aldo bersama gua Babi Aldo youtuber ayat biasa yang tetap santu youtuber al-sehat dan jangan lupa ngopi bismillahirrahmanirrahim ah alhamdulillah 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 salam revolusi akhlak semangat revolusi akhlak semoga akhlak kita jadi lebih baik hari ini dibanding kemarin panjang umur perjuangan merdeka Allahu Akbar salam sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia dimanapun kalian berada semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat tidak kurang sesuatu apapun dan mudah-mudahan kalau ada yang sakit dari kalian itu menjadi sakit penghapus dosa benar-benar pahala sakit yang insya Allah segera disahatkan oleh Allah dalam sehat yang manfaat amin ya rabbalah amin oke guys ada kabar nih ya si siapa namanya gua gak mau nyebut namanya namanya bagus soalnya komika bangsat ya komika bangsat gua gak mau nyebut namanya namanya bagus kelakuannya dia bangsat begitu mestinya ya namanya dia bagus awliya rahman namanya bagus kelakuannya bangsat ya yang bikin kita emosi ya yang ini ya kalian lihat nih sebenernya arti nama awliya itu bagus ya pemimpin sahabat orang yang dicintai gitu ya itu namanya namanya bagus tapi kelakuannya kayak lu bangsat itu namanya sayang ya lu bangsat ya yang udah gak mau gua terusin ini nyakitin hati gua dia nyebut nama nabi Muhammad nama Muhammad ya dia gak berniat untuk nabi Muhammad katanya tapi nama Muhammad itu pun sudah cukup menista nama Muhammad itu mulia bagi kami mulia nama Muhammad gak cuman gak cuman ee tentang nabi Muhammadnya zatnya nabi Muhammad ไมa ada jalan tapi nama Muhammad itu sampai kafir quzri saja bingung Muhammad itu artinya yang terpuji ya ya aduh relatable ingzin aduh yang akhirnya seperti biasa yang ini minta maaf clarifikasi ssoth aspiring wa ra'ala ya masih gua jawab salam dan lu kamu minta maaf ya gua kadang-kadang gak perlu jawab salam sama orang-orang yang iya lu bangsat deh lu bangsat ingin mengklarifikasi dengan mohon maaf mohon maaf klarifikasi maaf maaf klarifikasi-klarifikasi silahkan tapi kami melihatnya memang Alhamdulillah di Indonesia ini makin banyak yang begini yang bangsat-bangsat menjadikan agama sebagai bahan untuk bercanda untuk jadi komedi tolol itu tolol namanya komika tolol dia kan sebelum tampil ini kan dia nulis materi dia pelajari ulang dia koreksi, dia latihan dia hafalkan jadi klarifikasinya dia ini klarifikasi tai sih kalau gue bilang ya tapi ya sudah lah ya itu urusannya dia minta maaf cuman karena makin banget banyaknya orang menista-menista agama menjadikan agama sebagai bahan bercanda apapun agamanya ya apapun agamanya gue masih ingat salah satu kafe apa namanya itu ya menjadikan bahkan Maria juga dibuat ya itu karena apa tindakan tegas dari aparat hukum itu gak ada gitu ya gak ada kena efek jerak gitu ya efek jeraknya gak ada jadi akhirnya pokoknya nista dulu nanti maaf aja gampang gitu nista viral minta maaf nista viral minta maaf klarifikasi ya kemarin alhamdulillah kita berharap aparat penegak hukum akan bergerak dan alhamdulillah muslim lampung ya habib umar bin abdillah asgaf beliau tadi malam ya ada postingannya beliau bergini ini dulu dilihat ya bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh habib sihat-sihatan tembib umur panjang sihat-sihatan hafiat ya gue kenal zaman ini habib ya beberapa kali kita podcast beberapa kali kita ketemu gue juga udah pernah ke rumahnya di Lampung insyaallah bismillahirrahmanirrahim wa salatu wa salam ala rasulullah seyidira muhammadirrahim wa ala alihi wa sahabi wa man wala sungguh kami sebagai umat islam Lampung menyarah merasa sakit hati ya bener beb gak cuma Lampung beb kami pun sakit hati merasa kecewa merasa tersakiti dengan apa yang dikatakan oleh si penista agama iya sepakat gue yaitu saudara komika siapa namanya itu gak penting beb komika bangsat gitu loh beb yang berasal dari Lampung si komika yang berasal dari Lampung iya bagus iya namanya bagus soalnya beb kelakuannya yang bangzat beb bener beb nah yang sudah menistahkan diduga kuat kalau kau tanah gak diduga kuat deh kalau kuat tanah gak diduga kuat deh udah gemes nih abib sumpah ini ketemu orangnya lain ceritanya nih ini abib umar ini pernah datengin si gondrong posronda di Aceh waktu itu ini si komika bangzat ini kalau ketemu abib umar gue yakin selesai bola-bola kakak bisa kena cupit ginjal itu emang udah menistahkan daripada yang mulia habibuna muhammad sallallahu alaihi wa sallallahu alaihi wa sallam serta menistahkan hadis nabi serta menistahkan para ulama dan juga habaib menistahkan hadis nabi menistahkan ulama menistahkan habaib maka alfagir insyaallah malam ini langsung alfagir akan dateng ke polda lampung untuk melaporkan si orang ini ya bagus ini bagus ya gak perlu disebut namanya abib gak perlu namanya bagus namanya si bangzat ini bagus namanya aja cuman emang kelakuannya dia kelakuan bangzat abib iya cocok laporin abib tiktok suka aneh sih kalau kita ngomong nama dihilangin mudah-mudahan Allah berikan kemenangan kepada perjuangan seluruh umat isram khususnya umat muslimin yang ada di ghaza yang ada di pakistan adhanallah wa iyaakum wa sallallahu alaihi muhammadin wa alih wa sallam wa hamdulillah rabbi adhan jadi abib ini langsung ke polda lampung ya langsung ke polda lampung dan untuk melaporkan si komika bangsat ini ya iya sekali lagi namanya dia bagus guys serius namanya dia bagus kelakuannya yang bangzat ini ada video cubikannya beliau dari polda lampung ya kita lihat dulu bismillahirrahmanirrahim ah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wabarakatuh alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulullah siddhil ala wabarakatuh ala alih wassalam 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 malam ini kita ada di SPKT polda lampung melaporkan si Komika yang Dibuga kuat menyesatkan agama Bagus Gak usah disebut namanya Namanya bagus memang Kelakuannya yang bangsat Biar dia juga dapat pelajaran Dan pelajaran bagi yang lain Mudah-mudahan kepolisian Bertindak dengan cepat Sehingga Komika ini Segera ditangkap dan ditangkap Allah Jadi kami Umat Islam Berharap agar Komika ini Segera ditangkap Jangan ditunda-tunda Pak Aparat Sudah dilaporkan Dan ini jadi pelajaran efek jerah bagi yang lain Tolong, tolong ditindak Tolong ditindak Itu aja dari gue, gue minta maaf kalau ada salah Sampai jumpa di konten gue berikutnya Wabarakatuh Habib Umar, makasih Habib Antum insya Allah umur panjang Sehat-hafihat Wassalamah Amin Ya Rabbil Alamin Al-Gurgi Sekarang ada warnanya loh Baju pokok habait Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah guys Gue dapet endosan lagi kali ini Dari British Propolis Ini namanya British Propolis Itu karena lebahnya dari Inggris Ini perusahaan lokal juga Dan ini sebetulnya kita bantu temen kita Yang namanya Mang Asep tuh Nah mudah-mudahan kalian bisa beli ya Ini Propolis untuk khasiatnya itu Untuk meningkatkan imunitas Imunitas tubuh Ini Kemenkes lagi rame-rame masalah apa Penomeninya apa-apa Imunitas Obatnya ini Bukan di micin-micin aja Nih Cara pakaiannya sebetulnya ini dipakai Dicampur di air hangat Karena gue Gue langsung aja ya kan Nah ini Oke begini Sret 5 tetes Buat gue Nih langsung masuk ke mulut Bismillahirrahmanirrahim Binum Ini sangat membantu Untuk meningkatkan imunitas tubuh kita Melawan infeksi-infeksi dari luar Jangan lupa British Propolis Ini nomornya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!